Di usia yang menginjak 76 tahun, Katanu hanya bisa pasrah dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Pasalnya sejak tahun 2012, dirinya mengalami sakit pada kedua kakinya yang mengakibatkan hampir semua jari kakinya terputus. Tak hanya Katanu, kedua anaknya juga alami sakit yang hampir sama. Salah satunya adalah Leni Kurniati, berusia 18 tahun, anak bungsu Katanu, sejak di bangku sekolah dasar sudah alami sakit yang serupa. Katanu merupakan warga dosen Lebong Caya, Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, tinggal bersama ke enam anaknya di rumah yang terlihat tidak layak untuk dihuni. Beruntung Katanu mempunyai anak laki-laki tertua bernama Sanimin, pria yang telah berusia 35 tahun ini rela tidak melanjutkan sekolahnya untuk mencari nafkah demi membantu orang tua dan adik-adiknya. Katanu dan anak-anaknya sangat menginginkan kesembuhan, namun keterbatasan biaya membuat mereka hanya pasrah dalam harapan. Sudah enggak kerja lagi ya? Ya, anak aja ya. Jadi kalau untuk makan minum, Bapak? Ya, tergantung anak. Mau dikasih makan, mau enggak. Anaknya kerja di mana, Pak? Ya di Tani, di Radang. Oh, di Sawah ya? Sawah. Ke bulu, moret, bulu, matulah, apa aja lah. Pernah diobatin di Handayangi, diadul mulu, kemudian uksad, LSE, kera. Cuman waktu berobat terakhir kemarin, katanya diadul mulu. Kusta, sakit kusta ya. Tapi berobat enggak sembuh. Ya, mungkin belum temu obatnya, mungkin. Kepala desa Sidorahyu membenarkan bahwa ada warganya yang saat ini alami sakit aneh. Dari yang mengharapkan uluran tangan semua pihak untuk membantu katanu dan keluarganya. Penyakit itu sudah setahu kami, dari 2012. Jadi, penarik termasuk penyakit aneh, karena dari 2012 sampai hari ini belum sembuh. Jadi, juga anaknya sama. Nah, harapan kami dari desa tentunya bagaimana pihak-pihak berkait, khusus pemerintah untuk bisa memperhatikan atau membantu bagaimana upaya untuk menyembuhkan penyakit bapak atau keluargan bapak tersebut. Dalam keterbatasan mereka hanya mampu berobat seadanya. Jangankan untuk mendapat pengobatan memadai, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka kesulitan. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.